Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita memproses limbah dapur agar menjadi kompos yang subur Nah sebelumnya kita siapkan bahan-bahan dari limbah dapur dan media tanam bekas serta IM4 dan jangan lupa kita siapkan pot bekas yang segi 4 persegi panjang pertama kita taruh kompos bekas di bawahnya diratakan, nah ini untuk alas bawah jadi kita memanfaatkan media tanam bekas setelah itu limbah dapur tadi yang berbagai macam jenis ada kulit pisang, nasi basi, bekas-bekas sayuran nah kita ratakan di atas media tanam bekas tadi setelah rata atasnya kita tutup dengan media tanam bekas tadi kalau tidak ada ya dengan tanah bisa kita tutup dan kita ratakan kalau belum cukup kita tambah lagi tambah lagi kalau tidak ada media tanam bekas boleh dengan tanah atau dengan sekamentah jadi apa saja bahan yang tersedia di sekitar kita atau kalau tidak ada daun-daun kering bisa setelah itu kita siapkan air sekirang kurang lebih 1 liter kita campur dengan satu tutup IM4 campur dengan satu tutup IM4 lantas kita aduk sampai rata kita aduk sampai rata setelah itu kita siramkan ke media tanam tadi atau ke limbah dapur tadi secara merata agar cepat pembusukannya dan menjadi kompos setelah semua tersiram dengan rata nah kita taruh di tempat yang telah kita siapkan terus kita tutup dengan trepal plastik juga boleh nah ini adanya trepal kita tutup dengan trepal kemudian kita rapikan supaya tidak terbang tertiup angin setelah rapi kita atasnya kita taruh pot biar kelihatan lebih menarik kita taruh atasnya dengan pot kebenaran kebetulan disini ada tanaman bayam brazil nah demikianlah mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai berjumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati